Duh, kita tuh hidup untuk mengejar akhirat, kita tidak mengejar dunia. Familiar dengan kata-kata seperti itu, believe me, itu quote sampah yang harus kamu ganti. Mindset itu. Hai, selamat datang kembali di episode lain di Better Life Podcast. Still with me, Tujisal Salasabila. Di episode hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik, false belief, yang menurut aku ini kalau misalnya kita punya ini, tapi konsepnya salah, itu bisa jadi pemingiran yang sangat bahaya. Ya, kita bakal ngomongin soal mengejar dunia. Beberapa orang bilang bahwa jangan mengejar dunia, karena hidup kita di dunia tuh nggak abadi. Yang abadi itu di akhirat. So, nggak perlu repot-repot ngejar dunia, dan kita fokus aja ngejar akhirat. Ketika kalimat tersebut dipakai oleh seseorang, sebenarnya konteksnya tuh biasanya ada dua. Yang pertama, dia pure mau mengingatkan bahwa emang dunia itu cuma tempat singgah aja. Dunia itu tempat istirahat aja, yang abadi itu di akhirat. Jadi, kita nggak seharusnya bener-bener semengejar itu untuk mendapatkan kekayaan dunia mungkin, atau ya nikmat dunia lah ya. Nah, biasanya orang-orang yang punya intensi seperti ini, dia juga akan punya cenderungan untuk mengingatkan, jangan lupa sholat, jangan sampai kita tuh kerja sampai lupa waktu sholat, lupa waktu untuk ngobrol dan mendekatkan diri kepada Allah juga. Kayak one day aku pernah baca suatu tulisan gitu ya, mengenai kehidupannya Buddha Corporate. Saat itu tuh kondisinya aku masih SMA, dan baca itu aku mikir bahwa aku nggak mau jadi Buddha Corporate. Jadi, di tulisan itu tuh diceritain tentang seseorang yang pagi buta, matahari tuh belum kelihatan, udah berangkat dari rumahnya untuk kerja, pergi ke stasiun kereta untuk kerja. Setelah itu dia menghabiskan perjalanan di kereta lama, dua jam mungkin ya, setelah itu sampai kantor, terus sholat zuh dan asarnya juga di kantor, setelah itu dia pulang lagi ke rumahnya, naik kereta lagi, berdasarkan-dasarkan lagi, menghabiskan lagi waktu di jalan, dan ketika sudah sampai rumah, ya dia capek. Seluruh harinya tuh dihabiskan di tempat kerja, dan dia sesibuk itu sampai dia nggak punya waktu untuk Allah SWT. Dia nggak punya waktu untuk berdekatan dengan Allah, dia nggak punya waktu untuk bermesrahan dengan Allah. Kayak sometimes, kita tuh kan emang perlu waktu sendirian ya, jadi itu namanya apa ya, di dunia modern tuh itu namanya meditasi. Nah, di Islam tuh ada istilahnya, tapi aku lupa. Kayak itu tuh yang dilakukan oleh Rasulullah juga, jadi ketika Rasulullah pertama kali turunkan wahyu, itu kan dia gua hero. Itu kondisinya ketika Rasulullah sedang crowded, sedang ya banyak pikiran gitu, beliau mengasingkan diri dengan tujuan untuk berpikir jernih. Sedihkan kayak bertapa gitu lah ya, di gua hero. Dan sebenarnya itu juga hal yang disarankan untuk kita lakukan gitu. Jadi, kita tuh disarankan untuk dalam waktu sehari, atau mungkin satu minggu ya, kalau sehari dirasa kayaknya nggak bisa ada yang nyempetin gitu. Minimal seminggu lah. Minimal tuh kita punya waktu dalam seminggu itu tuh, untuk berduaan aja dengan Allah, untuk merenungkan hanya kita, pikiran kita, dan juga Allah gitu. Di situ tuh nanti kita harus merenungkan semua hal gitu, kayak masalah kita, buang kita dengan Allah, buang kita dengan manusia, buang kita dengan diri sendiri gitu. Kemudian menguatkannya dengan keislaman. Kalau misalnya kondisinya kita disembuhkan dengan tadi ya, kegiatan bekerja, atau mungkin ada yang kuliah juga ya, ya susah nggak sih nyempetin waktu untuk berdua-berduaan sama Allah tuh gitu. Dan itu mungkin adalah yang dimaksudkan dari kalimat tadi ya, orang yang bilang bahwa jangan terlalu ngejar dunia, dan punya intensi yang pertama tuh kayak gitu. Jadi niatnya memang untuk pure mengingatkan bahwa, yaudah, jangan sampai memang ngejar dunia kamu tuh melupakan akhirat. Nah, sekarang ada golongan orang-orang kedua, yang ketika mereka mengatakan bahwa, jangan terlalu ngejar dunia, ya ngejar aja akhirat, mereka adalah orang-orang yang menjadikan kalimat tadi, sebagai legitimasi untuk tidak all out, untuk tidak melakukan yang terbaik di sesuatu yang sedang mereka lakukan. Kalau mereka bekerja, mereka nggak bersungguh-sungguh. Kalau mereka lagi kuliah, mereka juga belajarnya males-malesan. Mereka ngelejain tugasnya males-malesan. Orang-orang jenis ini adalah mereka yang ketika sedang merasa malas untuk melakukan yang terbaik, pada sesuatu yang mereka lakukan, mereka akan mengatakan bahwa, yaudah lah, gini aja nggak apa-apa. Tuh, ngapain juga terlalu ngejar dunia. Tuh, dunia kan nge-ribu omat. Yang di-ribu omat itu ya amal ibadah. Mending kalau misalnya dia juga ngejar akhirat ya, jadi ibadahnya digaspolin. Tapi biasanya orang-orang yang kayak gini tuh, mereka tuh males-malesan di dunia, tapi mereka males-malesan juga untuk teribadah di akhirat gitu. Nggak semuanya, tapi ya itu fenomena yang kebanyakan terjadi. Ya kalau kayak gitu, dia ngapain dong? Hidupnya tuh cuma males-malesan aja di dunia. Dia males-malesan. Buat akhirat juga dia males-malesan. Padahal ngejar dunia tuh perlu loh. Sebagai seorang muslim, kita ini wajib banget untuk mengejar dunia. Pernah nggak sih teman-teman nemuin satu orang, yang dia itu orangnya kaya raya, tapi dermawan banget. Untuk sedekah tuh gampang gitu. Dan sekalian sedekah tuh sejuta, dua juta, tiga juta. Atau mungkin ada yang pernah sedekah ber-MM juga. Itu kan Masya Allah banget ya. Sampai dia tuh budget untuk umrah dan hajid tuh nggak pikir panjang. Nggak perlu pikir dua kali gitu. Terus mereka juga untuk wakaf itu bener-bener all out banget. Bangun masjid, sedekah untuk wakaf untuk apa namanya, para yatim, biasanya kan wakaf Al-Quran juga. Kayak jujur deh aku sangat iri dengan orang seperti itu ya. Kayak aku pengen juga kayak gitu. Pengen juga ketika mengeluarkan uang untuk sedekah tuh bisa berjuta-juta. Dan aku tuh nggak pikir dua kali untuk ngeluarin itu untuk sedekah gitu. Oke teman-teman, kita tahu sendiri, sahabat nabi ada yang apa namanya, sangat kaya raya kan. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Seorang saudagar kaya, sahabat nabi yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan meninggalkan semua artanya di Mekah kan. Jadi Abdurrahman meninggalkan semua artanya di Mekah, datang ke Madinah dengan tangan kosong. Kemudian ketika di Madinah kan dipersaudarakan dengan, aku nama siapa? Pokoknya dengan salah satu orang dari kaum Ansur, kemudian pemuda dari Ansur itu menawarkan untuk membagi dua hartanya dengan Abdurrahman bin Auf. Dan bahkan sampai menawarkan untuk menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf itu menolak dan bilang bahwa cukup tunjukkan aja pasar gitu. Nah, ketika itu kan Abdurrahman bin Auf lagi ke pasar, berdagang, kemudian jadi kaya raya lagi, jadi orang terkaya lagi di Madinah gitu. Sampai-sampai muncul hadis bahwa, ini ada setemukan ya, tapi Rasulullah itu bilang kalau Abdurrahman bin Auf itu nanti akan bisa paling lama, karena hartanya banyak. Akhirnya dari situ Abdurrahman bin Auf kan menyumbangkan hampir seluruh hartanya kan, untuk kebutuhan dakwah, berperan, dan lain sebagainya. Dengan harapan beliau bisa jatuh miskin, sehingga nanti tuh hisapnya tuh gampang. Tapi yang terjadi malah makin kaya gitu. Terus kita juga mengenal salah satu hulaf urashidin ya, Usman bin Auf yang sampai saat ini hartanya itu ada di bank Arab ya. Usman bin Auf itu harta investasinya tuh masih ada. Kemunculan dua sahabat ini tuh sebagai sebuah tanda bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau kita mau mengejar dunia sampai sekaya Abdurrahman bin Auf atau Usman bin Auf itu it's pretty okay. Karena kedua sahabat ini aja kan termasuk ke dalam salah satu sahabat yang dijamin masuk surga kan. Jadi ya gak ada kolerasinya antara mengajar dunia otomatis mengebek nahi rat gitu. Itu kan tergantung kepada masing-masing orang kan. Karena nih gini, di dunia ini seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain, dia lah pemenangnya. Oke, calon presiden yang bisa mempengaruhi rakyatnya, dia lah yang akan menang. Meskipun di era sekarang sih rakyat yang dipengaruhi itu yang mana aku gak tau ya. Terus seorang marketer yang bisa mempengaruhi customer-nya, dia juga lah yang dapet closing-an. Even mungkin produk kompetitor tuh lebih bagus ya. Seseorang yang juga bisa mempengaruhi orang lain di sosial media, dia juga lah yang akan diikuti banyak orang dan dia menjadi influencer. Bahkan sesederhana kita bisa mempengaruhi saudara atau kerabat terdekat kita, itu menunjukkan bahwa we have power in that. Kita punya kekuatan di bidang itu. Kita punya pengaruh otoritas di bidang itu. Nah, ada satu strategi untuk meraih pasif pahala. Jadi kita gak melakukan amal kegiatan, kita dapet pahala gitu. Namanya adalah dakwah. Jadi kan dakwah itu kita mengajarkan satu kebaikan ke orang lain. Kalau orang lain itu mengamalkan, kan kita bakal dapet pahalanya. Dan kalau misalnya orang lain itu mengajarkan lagi pada orang lain, dan orang lainnya itu mengamalkannya, kan dia dapet pahala. Si orang ini dapet pahala, dan kita juga dapet pahala. Yang pertama kali mengajarkannya juga dapet pahala. Dan dakwah ini sebenarnya adalah soal mempengaruhi orang lain. Nah, the thing about mempengaruhi orang lain adalah bahwa kita hanya akan mengikuti orang lain yang kita anggap lebih hebat dari kita atau punya authority di bidang yang tertentu. Pokoknya kita menganggap dia tuh punya power di bidang itu. Kayak contoh sederhananya, kalau misalnya kita sakit, pasti kita akan lebih percaya untuk konsultasi ke dokter, kan? Daripada kita konsultasi ke tukang bangunan, misalnya. So, kalau misalnya kita ingin punya banyak pahala dari dakwah, yang artinya kita harus bagus mempengaruhi orang lain, maka kita harus bisa punya power untuk bisa mempengaruhi orang lain. Power ini bisa dalam bentuk otoritas tertentu, suatu titel tertentu, misalnya. Kayak orang yang cuap-cuap soal agama dan dia dokter mungkin akan lebih dihargai daripada orang yang ya mungkin dia cuma lulusan SD. Even itu case-nya beda lagi. Cuman tidak bisa dipungkiri bahwa sesuatu yang seperti itu tuh terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ada orang-orang yang hanya mau memandang perkataan dari orang-orang yang dia emang hebat gitu. Punya otoritas. Jadi pada intinya adalah, mengejar dunia tuh harus. Harus banget. Karena dengan mengejar dunia, kita bisa mendapatkan kebaikan untuk akhirat. Yang gak boleh tuh memang, mencintai dunia. Kalau mencintai dunia itu gak boleh. Tapi kalau mengejar dunia untuk akhirat, itu boleh banget. Dan malah harus banget dilakuin. Karena tadi, dengan kita mengejar dunia, kita jadi susah, kita jadi kaya raya, kita jadi punya banyak prestasi, kita bisa melakukan banyak kebaikan. Kita bisa dapat pasif pahala dari dakwah, kita bisa dapat pasif pahala dari amal jariah, sedekah misalnya, and many more. if you guys masih mikir, kalau misalnya it's okay, untuk jadi nothing di dunia ini, karena, toh dunia cuma sebentar kok. Hey, ayo dipikir lagi. Ayo, ubah cara pandangnya terhadap kesuksesan dunia. Jadi kita harus per meter mulai ngambis, dan jadi sukses dari sekarang. Ngomong-ngomong soal ngambis dan sukses, aku tuh baru aja nulis sebuah buku, judulnya tuh Sukses Delur Langit. Ini adalah sebuah guidebook, plus jurnal, jadi dia gak hanya buku bacaan, tapi ada jurnal yang bisa kita tulis juga. Di buku ini tuh, aku kasih insight, sebenarnya Sukses Delur Langit tuh kayak gimana, dan apa yang gak boleh kita lakukan, karena ternyata banyak banget di luar sana, yang salah menerapkan Sukses Delur Langit ini. Jadi aku bener-bener meluruskan lah ya, terus aku juga ngasih info soal, miskonsep si Law of Attraction disitu, dan amalan-amalan apa sih, yang bisa kita lakukan untuk Sukses Delur Langit. Nah, bukunya ini akan mulai open PO di tanggal 19 Juni 2023. So, kalau misalnya kamu pengen dapet informasinya, biar gak ketinggalan, kamu bisa klik link aja di deskripsi, atau nanti di komen juga aku masukin. Nanti kalau misalnya kamu udah join link-nya, nanti akan dapet informasi mengenai update-an si buku ini, progress-nya kayak gimana. So, pas alarm. Oke, I think that's all for me. Thank you so much guys for watching. Kita akan kembali bertemu di the next episode. Jangan lupa dukung aku, tetap dukung aku dengannya. Tinggalkan like, comment, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Until now, it's Suci, and we'll see you in the next video. Bye-bye.